Hai guys, kembali lagi bertemu Kak Laras di pembimbingan belajar ruang siswa.net pembimbingan belajar online dan offline berbasis soal Nah, kali ini Kak Laras akan membahas soal yaitu tentang distribusi muatan pada bola Nah, disini ada bola logam XYZ Nah, saling bersentuhan dan disanggak oleh isolator Gambar yang tepat adalah menunjukkan distribusi muatan pada bola ketika benda bermuatan positif didekatkan ke bola X Nah, oke Kalau di dalam isolator itu pasti ada positif dan negatif ya di dalam bola bermuatannya Nah, untuk didekatkan oleh positif itu pasti yang mendekat ke arah positif itu pasti muatan negatif Karena apa? Karena yang sejenis itu tolak-menolak sedangkan yang berlawanan jenis itu tarik-menarik kayak kamu sama dia bercanda Oke, langsung aja kita jawab dari yang A positif ini malah yang mendekat positif jadi ini harusnya tolak-menolak bukan malah mendekat berarti salah Kemudian yang B Oke, ini malah positif semua ya yang disini malah negatifnya ke arah sana berarti ini sudah tentu salah harusnya yang mendekat ke batang yang positif itu adalah muatan negatif Nah, sekarang yang C ini kayaknya benar nih Kak karena muatan negatifnya ini mendekat Nah, positifnya yang mengarah ke Z karena menjauhi Oke, kita lihat D dulu ya Nah, yang D ini juga sama ada muatan negatif disini yang mendekat kemudian disini ada muatan positif Nah, untuk teman-teman ketahui kalau bola isolator itu kan pasti ada positif dan negatif Nah, misal ini disini ini kan jumlahnya cuma ada dua-dua ya kalau disini negatif andai ini sebelumnya milik yang sini negatif ini sebelumnya milik yang sini positif Nah, disini pasti cuma ada muatan negatif disini cuma punya muatan positif Nah, itu nggak mungkin ya jadi harus ada positif dan negatif jadi jumlah apa nih muatannya nih nggak sebanding Nah, kalau yang D ini berkemungkinan karena pasti semuanya ada muatan positif dan negatifnya Oke, berarti ini teman-teman sudah tahu ya jawabannya yaitu D Nah, gitu ya teman-teman penjelasan dari Kak Alahras semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya kalau ada kritik dan saran untuk Youtube channel lorang siswa silahkan ketik di komen ya Oke, sekian dulu Bye-bye